Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga pada hari ini teman-teman semua diberikan kesehatan Kekuatan dan dilancarkan segala rezekinya Amin Baik teman-teman Kali ini saya akan membagikan tips Cara yang benar memasang VPN di laptop kalian atau di PC kalian Tapi sebelum memasang teman-teman mesti harus tahu Sebenarnya apa sih itu kegunaan VPN VPN itu intinya itu secara simpelnya Bahwa memindahkan kita yang harusnya kita di Indonesia Kita bisa dipindahkan ke daerah lain atau negara lain Seperti kita di Singapura Di Malaysia Di Belanda Di Inggris Di Amerika Di Perancis Atau negara-negara yang menyediakan server secara gratis Jadi IP kita itu tidak ada di Indonesia Tapi IP kita itu terdaftar di luar negeri Jadi Keunggulan dari VPN ini Yang pertama itu Bisa meningkatkan kapasitas internet kita Terus yang kedua Ya Situs-situs yang sudah di blokir Ya bisa dibuka oleh kita Tapi ya oke Teman-teman kita langsung Yang pasti kita pertama harus koneksi internetnya dulu Ya Koneksi internet Nah Langkah berikutnya ya Teman-teman bisa ikuti Kita klik setelan Nah setelah teman-teman klik setelan Klik ekstensi ini ya teman-teman ya Oke Setelah teman-teman klik ekstensi Kita lanjut klik Yang ini ya Oke Klik yang ini Kemudian kita buka Chrome Ya Yang ini Web Store ya Nah Nah disini teman-teman tinggal ketikan Pencarian VPN yang kita akan cari Nah disini saya rekomendasikan yang gratis yaitu Free VPN Nah disini saya rekomendasikan yang gratis yang paling atas ini ya Free proxy VPN VPN Oke kita klik saja Nah setelah muncul seperti ini teman-teman tinggal klik tambahkan ke Chrome Oke klik tambahkan ekstensi Disini akan otomatis terdownload Nah bedanya Chrome dengan aplikasi yang lain Di Chrome disini tidak perlu melakukan penginstalan Tetapi dia langsung otomatis penginstalannya ya teman-teman ya Nah disini bedanya kalau di Chrome ini Kita kliknya disini ya Disini kita klik Disini langsung otomatis terinstall ya Tidak tampil di desktop depan Tapi dia terinstallnya disini di file ekstensi Nah kita tinggal klik yang ini Oke kita tinggal klik saja Nah disini ada pilihan-pilihan negara yang menyediakan server secara gratis Nah ini IP IP kita ya di Indonesia Nah teman-teman tinggal pilih mau pilih server yang mana Yang penting tidak terkunci ya Kalau yang terkunci berarti tidak gratis Nah tapi ada pilihan-pilihan yang gratis Oke kita misalkan pilih yang disini adalah Perancis Tinggal kita klik saja disini ya teman-teman Sampai nanti dia terkoneksi atau berwarna hijau Nah kalau sudah seperti ini berarti VPN sudah on Nah disinilah teman-teman sudah bisa menggunakan akses internet dengan bantuan VPN Nah disini kita bisa cek lokasi kita di mana Nah karena kita menggunakan Perancis Lokasi kita ada di negara Perancis Jadi IP teman-teman itu sudah tidak di Indonesia lagi Tetapi sudah jalan-jalan ke luar negeri Dalam hal ini kalau VPN yang kita pakai adalah di Perancis Nah lokasi kita disini ya Oke kita tunggu mapnya supaya tampil Nah ini mapnya sudah tampil ya teman-teman Nah lokasi kita ada di ya itu sudah ya Di negara Perancis mungkin di dekat-dekat apa disitu Saya juga belum bahas ke Perancis Nah tapi intinya sudah terinstal Nah disini kita bisa melihat ya Kita buktikan perbedaan menggunakan VPN dan tidak menggunakan VPN Kita coba tes kecepatan internet kita Nah ini kita menggunakan VPN ya teman-teman ya Memang di daerah saya di tempat saya ini Jaring internetnya sangat lambat Karena kita belum menggunakan fiber optic Masih menggunakan satelit ya Jadi memang masih rendah lah Tapi ya lumayan lah bisa untuk akses-akses internet Nah disini kecepatan untuk unduhnya itu 7,36 Mbps Sedangkan unggahnya Ya kita lihat ya Ini kita menggunakan VPN teman-teman Nah kecepatan untuk unggahnya yaitu 1,8 Mbps ya Ini kalau kita menggunakan VPN ya Kecepatannya ya sekitar 7 Mbps lah Mau 8 Mbps nah Nah coba kita nanti kita bandingkan Kalau kita tidak menggunakan VPN Kita matikan dulu VPNnya Nah kalau seperti VPN is off Berarti ini VPNnya sudah mati Nah kita sekarang Coba kita tes kecepatannya lagi Tanpa menggunakan VPN Nah ini kita tes kecepatan internet Tanpa menggunakan VPN teman-teman ya Ya kecepatannya hanya 5 Mbps Nah selanjutnya Waktu kita menggunakan VPN itu 7 Mbps ya Beda 2 Mbps Nah itu adalah salah satu kelebihan dari kita menggunakan VPN Jadi sangat membantu untuk teman-teman yang berada di daerah pelosok Seperti kita ini di pedalaman Jadi ya yang akses internetnya susah Belum ada fiber optik Nah kita bisa dibantu oleh VPN ya teman-teman Oke dari saya cukup sekian Semoga membantu Jangan lupa klik subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton